Ini baru Indonesia Betul Mengutip dari Umat anda sudah kalah jumlahnya Mungkin saya kalah dalam jumlah Tapi dalam kutipan tidak Matrixnya tuh kalau dia musuhin Satu item aja Apa? Semua musuhin ketidakadilan Semua sayang anak yatim Semua cinta janda-janda Ya kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Apapun umatnya, semenurut kita tidak masuk akal apapun keyakinannya, kita harus hargai, kan? Iya kan? Harus saja nggak masuk akalnya. Bukan, bukan maksud saya. Gini, Anda tahu nggak, saya pernah ketemu dengan, wah gimana ya ceritanya? Yang pengikutnya follower kemarin ya? Iya, ada, mungkin kan bisa jadi ada penyembah kongguan, kan? Penyembah lemin rale. Betul. Dan ini kayak, kayak ini, orang yang memang dia tidak menyembah, tapi secara tidak langsung menuhankan. Misalnya, lupa HP, dia bingung, lupa sholat, dia biasa aja. Iya kan? Nggak ke gereja, dia biasa aja, nggak ke mall, dia bingung, gitu kan? Makanya gereja di mall. Iya. Nggak dapat izin soalnya. Nggak dapat izin ya. Iya, tapi, walaupun Anda nggak dapat izin, tapi Anda kan di lantai atas. Oh iya, iya, iya. Asik. Bisa keluar, langsung belanja. Kita di lantai basement. Kepanasan. Keluar-keluar ketemu parkiran. Main aja, dingin. Iya. Kalau gereja kan, lantai 3, lantai 4. Kita B3. Tapi semakin Kristen banyak di gereja, eh di mall tadi, umat Buddha yang untung. Karena yang punya umat Buddha banyak. Asik, asik. Makan lebih sempurna. Waduh, waduh. Eh, ngong, kenalan dulu yuk. Mungkin dari Bante ya? Masuk saya dikenalkan lagi, Bip. Oh iya. Udah industri. Gue yang kenalin. Nggak gitu, kan. Saya kan, biasa kan, apa? Bahannya Habib kan. Oh iya. Saya kenalin. Bante Dira. Seorang yang tiap ke Jakarta nggak pernah di hotel, numpang di rumah gue. Dan sandal saya hilang di situ. Makanya sekarang pakai sepatu ya? Katanya kalau barang kita yang hilang, dalam keyakinan tradisi Madura, itu antara dua. Itu bukan hak lo, sehingga Tuhan selamatkan lo dari itu, diambil. Atau kalau itu hak lo, akan Tuhan kembalikan berlipat-lipat setelah hilang. Mantan termasuk? Mantan. Iya kan? Nanti ketika mantan hilang, dapetnya jodoh yang terbaik. Tapi itu nggak berlaku untuk saya. Iya. Berlaku untuk saya. Saya kasih abut, saya kasih abut aja. Iya, kasih kasih saya ya. Jadi, satu, dua, dua aja lebih. Tiga. Cukup lah ya. Kurang satu saya tuh. Saya punya nggak bisa, saya boleh dua loh. Eh ini menarik, ini menarik. Ada saingan, ada saingan. Ini menarik. Eh, Konghucu boleh dua ya? Tidak itu kata saya aja. Ini lebih ke cita-cita ya? Keinginan, keinginan. Mohon maaf. Mohon maaf, Anda diundang di sini bukan sebagai pribadi. Eh, kemudian lanjut. Kita kenalan dulu. Bantunya sudah tadi? Sudah. Iya, saya Jan Mita Dia ke sana. Biasa dipanggil Belian. Belian? Dari Hindu. Hindu Bali. Oke, Hindu Bali. Dari login season 1. Season 1. Iya. Yap, yap, yap. Chris Tan. Siap. Chris Tan apa? Chris Tan. Chris Tan. Yoi. Saya namanya Chris, marganya Tan. Wow. Jadi, mengikut Chris-tus. Iya. Orang Cina juga. Itu lomba apa sih? Kayak lomba nih. Kayak lomba gue. Tapi keliru. Saya Chris-tus. Chris mpugandring. Wau. Bukan Christ. Beda. Jadi pakai K. Not Christ. Not K. Jadi Chris. Jawa. Jawa. Karena saya memang hybrid. Oh hybrid. Saya kakek buit saya Tiongkok. Renek buit saya orang Jawa. Orang Sunda. Jadi saya truly Indonesia. Oh siap. Saya pengikut Konghucu. Konghucunya Konghucu Indonesia. Yang memang sangat terakulturasi dengan budaya Indonesia. Beda dengan Konghucu yang ada di Tiongkok tentunya. Makanya Tijau kan sih katanya. Apa itu? Tiongkok Jawa. Tijau. Kalau Arab beneran. Ada Arja. Arab Jawa. Oh dia. Dibilangnya Arja. Arab Jawa. Maksudnya itu Arab Jawa. Bahasa orang Jakarta. Nyebut orang yang perantauan ke Jakarta. Berarti Habib Arma ya? Arma. Arab apa? Arab Adura. Arma. Maka dekat Arema kan? Oh iya malam. Sangat industri sekali. Bisa aja bantai Nike sekarang. Timberland Nike boleh lebih maha. Tapi yang lebih keren. Love and Lock In. Sekali masuk sendal. Masuk Islam. Ini akan membawa Anda ke jalan yang benar. Romo. Perkenalkan diri Kong. Perkenalkan saya Romo Aan. Romo Aan. Iya tugas di Gereja Ibu Teresa. Lipo Cikarang Kabupaten Bekasi. Oke. Orang mengira karena Aan kan orang Sunda ya. Tapi saya orang Jawa. Perkenalkan Jogja. Oh. Kalau orang Sunda Aan su Aan biasanya. Dan yang gue tau pasti. Dari Romo Aan ini. Absennya pasti pertama. Aan. Aan. Absen pertama tapi diakui agama belakangan. Oh ini loh. Sudah. Ini loh. Ini loh. Ini loh. Ini loh. Setidaknya sama abis. Ini loh. Kakak dua nih. Kakak dua. Hati-hati loh. Tapi kita pengikutnya banyak loh. Tapi yang bermudah tetap kita. Yang sedikit tuh selalu berisik. Tidak salah sih. Menyataan Brian. Yes. Baru diperkenalkan sama Onet. Oh. Ini Brian. Yeah. Dia punya tatu. Yeah. A love of tatu. Yeah. Dia punya Christian progressive. Wow. Yep. Dia punya nama kayak progressive. Kayak rock progressive. Yeah. Tapi ini Christian progressive. Boleh gue eksplorasi? Yeah. Bentar lagi ikut gue. Bentar lagi ikut gue. Tapi ternyata kita ngobrol-ngobrol. Hah? Ternyata cara pahamnya sama-sama. Wow. Gue gak paham lagi sih. Karena gue mungkin salah satu orang yang beruntung. Karena menurut gue orang-orang yang mengabdi. Seperti orang-orang keren ber. One, two, three, four, five, six ini. Kenapa bahasa Inggris ya? 6 orang ini menurut gue. Enggak. Tapi gue jujur deh. Gue selalu-selalu sama orang yang mengabdikan dirinya ke sebuah agama tertentu. Apapun itu ya. Menurut gue. Ini pribadi ya. Change-nya tuh 50-50 ya. Bisa iya. Bisa enggak. Bisa bener. Bisa salah. Who knows? Makanya gue selalu salut dan harus angkat topi. Walaupun gue gak pake topi ya. Iya. Ini menurut gue orang-orang hebat yang berani berpendapat kebenaran. Menurut kebenaran masing-masing. Tapi ngomongin toleransi. Dari Anda dulu Habib. Oke. Apa sih toleransi dalam Islam? Oke. Kalau dalam Islam toleransi itu bagian dari ajaran dari Islam itu sendiri. Dan Islam sejak awal Nabi Muhammad menerapkan toleransi bukan hanya dalam keberagamaan. Tapi dalam kebernegaraan. Karena itu ketika Islam bukan menaklukan. Tapi membuka kota Mekah melalui Fathum Mekah. Maka yang dibawa. Begitu juga ketika Islam itu menjadi pemimpin di Madinah. Piyagamnya itu adalah piagam Madinah. Yang melindungi seluruh umat beragama maupun yang tidak beragama. Bahkan yang tidak bertuhan sekalipun. Bahwa mereka dilindungi. Bahwa mereka setara. Dan justru yang ditegaskan. Seandainya Fatimah putriku sendiri. Kata Nabi Muhammad mencuri. Aku yang akan memotong tangannya. Jadi bukan hanya agama. Karena keberagamaan itu kalau dalam Islam. Outputnya harus ke segala hal. Mengatur segala hal. Sehingga terbentuk harmoni dan kebaikan. Dan dalam Islam juga. Bahkan toleransi itu tetap diberlakukan. Bukan hanya kepada yang berbeda. Tapi kepada yang memusuhi. Jadi ketika orang-orang musrik di Mekah. Benci kepada Nabi Muhammad dan Islam. Dan melarang Nabi Muhammad masuk ke Mekah bersama umatnya. Meskipun seandainya Nabi Muhammad mau menyerang. Yang pada saat itu bisa menguasai kota Mekah. Tapi Nabi Muhammad tetap menerapkan toleransi. Sehingga ketika Nabi Muhammad tidak boleh masuk kota Mekah. Nabi Muhammad tidak masuk. Dan Nabi Muhammad berusaha untuk tidak terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya yang dipilih adalah perjanjian. Yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Yang perjanjian Hudaibiyah itu tidak fair. Karena orang Islam tidak boleh masuk Mekah. Kemudian kalau ada orang Islam kembali musrik tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang musrik masuk Islam. Harus ditolak dan dikembalikan menjadi orang musrik. Itu tetap ditandangani oleh Nabi Muhammad. Bahkan dalam penanda tanganan itu. Nama Nabi Muhammad hanya Muhammad. Tanpa gelar Rasulullah. Yang itu gelar kehormatan. Artinya mereka sangat tidak menghormati Nabi Muhammad. Bahkan memusuhi Nabi Muhammad. Tetapi toleransi tetap dijaga. Perjanjian yang tidak adil sekalipun Nabi Muhammad pegang teguh. Apalagi kita yang memiliki perjanjian yang adil dan agung. Yaitu Pancasila. Tentu kita akan pegang teguh dengan kuat. Dan itulah yang menunjukkan. Bahwa toleransi bukan hanya untuk kawan. Bukan hanya untuk yang berbeda. Tapi juga untuk lawan yang memusuhi kita. Bahkan walaupun kita dijebak dalam perjanjian yang tidak fair. Kita tetap akan menjaga toleransi. Karena toleransi bagi kita umat Islam. Bukan antara kita dengan mereka yang berbeda. Atau yang memusuhi kita sekalipun. Tapi antara kita dengan Tuhan kita. Yang telah mewajibkan kita untuk toleran. Itu sih. Wow. Oke. Kenapa gue mulai dari Habib? Karena kita tinggal di Indonesia ya. Kenapa toleransi penting? Karena gue pernah dengar kutipan Habib. Oke. Islam boleh paling banyak di Indo. Tapi kalau ada apa-apa dengan non-muslim di sini. Dampaknya ke dunia ya. Oke kita bisa menang di Eropa. Oke kita bisa menang di China. Di Bali. Di India. Makanya kenapa? Kalau kita saling jaga. Saya menang di mana? Anda kayaknya. Di mana-mana menang kok Anda? Anda kayaknya menang di Hollywood. Di Hollywood. Betul. Maksud gue. Itu kan saling bersinergi ya. Betul. Gara-gara di sini mayoritas. Belum tentu orang Islam di luar pun mayoritas kan. Jadi kalau semua saling jaga. Ya dunia ini damai. Dan gue ingin. Nambahin satu kutipan. Yang justru bukan dari orang Islam. Tapi dari seorang Romu. Di Timor Leste. Yang gue kenal. Beliau bilang begini. Di Timor Leste. Katolik itu memang mayoritas. Lebih 90% itu Katolik. Tapi bagi kami. Muslim dan semua yang minoritas. Itu adalah prioritas. Nah gue ingin juga begitu. Di Indonesia. Islam memang mayoritas. Tapi semua agama adalah prioritas bagi kita. Kita ingin. Kehadiran Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua. Dan gue harus buru-buru mengakui. Bahwa tidak semua orang Islam. Bertingkah laku. Berkata-kata yang islami. Tentu ada saja oknum-oknum intoleran. Karena itu kita bikin lock in ini. Bante. Kalau di Buddha sendiri. Bahkan di zaman Samudha. Ketika banyak sekali masyarakatnya. Berguru pada banyak pemuka-pemuka agama waktu itu. Guru-guru besar. Selalu bilang agama saya yang terbaik. Ajaran saya yang terbaik. Ketika datang ke Buddha. Bertanya. Kenapa banyak guru-guru mengatakan agama yang terbaik. Yang lain yang salah. Kemudian Buddha disitu bilang. Bila kamu mendengarkan ajaran dari siapapun. Jangan langsung percaya begitu saja. Tetapi pertimbangkan. Bila itu memang baik dan benar. Maka lakukanlah. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi lihat ajarannya. Dan disitu ditambahkan lagi. Kalau di dalam piagam. Asoka. Ada sejarahnya. Raja Asoka sebelumnya itu seorang pembunuh yang kejam. Menyerang berbagai suku-suku di India. Dan ketika dia belajar tentang Buddhis. Menjalankan ajaran Buddha. Dia membuat satu pilar. Pilar perdamaian. Disitu ditulis. Barang siapa menghormati. Dan menghargai agama. Kepercayaan. Dan ajaran orang lain. Maka disitu sebenarnya dia sedang menjaga. Dan menghormati ajarannya sendiri. Dan bila mana yang menjelah. Ataupun. Mungkin merusak. Agama orang lain. Atau kepercayaan orang lain. Sebenarnya disitu. Dia sedang merusak. Agamanya sendiri. Dan doa di dalam Buddhis itu. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan disitu sebenarnya. Tanggung jawab kita sebagai. Umat Buddha itu bukan hanya ke umat Buddha. Bahkan tekad seorang bodhisattva. Bodhisattva itu calon Buddha. Ada memiliki tekad. Bila mana di sekitar kita. Masih ada makhluk yang menderita. Saya gak mau. Mencapai. Pencerahan terlebih dahulu. Saya harus menolong semua makhluk. Jadi. Bisa. Dibilang. Harus menjadi penyelamat. Untuk semua makhluk. Bahkan kebencian. Tidak akan berakhir. Bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir. Bila dibalas dengan. Cinta kasih. Tidak akan berakhir. Salah satunya. Wow. Gue ingin. Mengomentari. Gue ingat. Film Keras Hakti. Dewi Kuan Im itu. Iya. Gak jadi Buddha. Buddha. Karena. Dalam perjalanan berhenti. Untuk menolong. Makhluk Tuhan. Semua makhluk lah. Yang ada di situ. Itu salah satu. Itu salah satu tekad. Seorang bodhisattva. Jadi kita kalau. Di agama Buddha itu. Ada punya tekad. Selagi kita masih. Ada makhluk-makhluk. Atau orang-orang mendelita. Di sekitar kita. Sebenarnya kita gak layak. Bener-bener untuk bahagia. Itu berarti. Akhirnya. Tidak jadi bodhisattva. Tidak jadi Buddha. Tidak jadi Buddha. Artinya bodhisattva itu kan. Cinta kasih penolong semua makhluk. Jadi menolong semua makhluk di situ. Dan saya ingin mengutip juga. Gak kalah sama Habib tadi kan. Mengutip dari. Umat Anda sudah kalah jumlahnya. Mungkin saya kalah dalam jumlah. Tapi dalam kutipan tidak. Tidak. Saya mengutip dari sahabat saya. Beliau seorang mantan teroris. Beliau sudah belajar banyak agama. Dan di setiap agama mengajarkan tentang cinta. Terus muncul satu kata-kata dari dia. Kalau semua agama mengajarkan tentang cinta. Untuk apalagi kita memandang yang lain dengan kebencian. Dan ya. Kongguan lah. Kenapa dibantik-bantik belotkan kongguan. Berarti gini ya. Biar Bante ini gak jadi Buddha. Harus ada di antara kita yang menderita. Jadi dia gak jadi-jadi. Itulah tugas-tugas saya sebenarnya Bante. Tenang Bante. Dan ini. Dari pendidik. Terakhir kan juga di Indonesia. Hampir 90% di Bali itu Hindu juga ya. Gimana tuh jaga toleransi yang bisa. Semuanya aman, rukun, tentram. Gak pernah tuh denger kabar-kabar burung. Burungnya burung gereja lagi. Apa-apa promo dikit dong. Gas. Iya. Saya ngambil satu kutipan sebuah mantra ya. Esensi. Ngutip lagi kan. Saya ngikutin Habib dan Bante. Jadi dari sebuah mantra yang ada di Weda itu. Intinya esensi manusia itu lahir ke dunia sebagai apa gitu. Untuk apa. Ya sama seperti pohon. Pohon itu tumbuh untuk semua. Sama seperti sungai. Mengalirkan air untuk semua. Sama seperti sapi. Memberikan susu untuk semua. Dia gak milih nih. Oh ini yang Kristen gak dikasih susu. Atau yang Kristen tidak dialir air gitu. Atau yang Islam tidak. Pohonnya tidak akan tumbuh di rumahnya. Itu untuk semua. Begitupun manusia. Manusia itu lahir untuk bermanfaat kepada semua. Itu esensi yang bisa kita kutip. Mungkin dari beberapa kitab juga. Dari Maha Upanishad. Itu kira-kira. Apa namanya. Bahasanya begini. Apa namanya. Wasu Dewa Kutumbakam. Artinya kita semua bersaudara. Jadi ya kita ini sebagai makhluk yang diciptakan dan lahir ke dunia ya sebagai saudara. Dan selain sesama manusia kita juga menjaga hubungan baik dengan tiga hal yang disebut dengan terikaya parisuda. Hubungan baik manusia dengan Tuhan. Hubungan baik manusia dengan sesama manusia. Hubungan baik manusia dengan alam semesta. Jadi alam semesta juga bagian dari yang harus kita jaga dan kita hidup dalam kebaikan bersama alam semesta dan bersama manusia termasuk bersama Tuhan. Bahkan kutipannya gak muluk-muluk. Belajar pada pohon binatang yang sungai. Nah ini. Gue yang A. Gue selalu suka sama gaya jawanya Bang Kristani. Bapak gue ngomong cipua aja. Sumpah gue cipua nih orang aku. Udah lama gue. Bapak gue udah lu cipua ya lu. Mabuk lu ya. Sumpah. Baru dengerin gue cipua. Cara ngomongnya duka. Gile? Iya enak banget gitu. Sampai tadi masuk gitu. Siap. Toleransi dalam kong bucu. Iya. Pertama begini. Agama itu kan awalnya sunyi tuh. Itu soal relasi yang mesra. Antara kita sebagai individu dengan Tuhan kita tuh. Sesuai dengan imajinasi kita masing-masing tuh. Nah problemnya ketika agama menjadi sebuah organisasi sosial dan segala macem. Itu kan sehingga ada klaim-klaim yang paling hebat dan benar. Nah itu sehingga atimbulah isilah toleransi agama atau tidak. Toleransi tuh seharusnya begini. Toleransi yang sejati tuh dia bukan hanya membiarkan ada orang beribadah. Beda sama kita. Oke. You oke. Fine. Gue ya gue ya lulu. Bukan begitu. Toleransi tuh harusnya mengakui validitas pihak lain. Bahwa ada kebenaran di pihak lain. Iya tentunya bagi kita agama kita paling benar. Paling keren. Karena yang menarik begini. Kalau kita bikin matrix. Agama tuh pasti kita gak sepakat. Semua agama tuh pasti beda. Dia punya latar belakang historis yang beda. Dia punya latar belakang buddha yang berbeda. Dia beda. Kalau kita bikin sebuah matrix. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Jorowaster, agama Yahudi. Matrixnya tuh kalau dia musuhin satu item aja. Semua musuhin ketidakadilan. Semua musuhin maksiat. Semua anti judi. Semua sayang anak yatim. Semua cinta janda-janda. Iya kan? Maksudnya mengandungi. Aminan. Dalam artinya kaum-kaum yang dilindungi. Itu kan menarik. Bahkan sebagai sebuah produk sosiologis. Agama hari ini agama yang sudah dikombinasikan oleh pemahaman-pemahan baru oleh manusia-manusia sebelumnya. Bahkan para nabi, nabi Muhammad tuh keren banget ya menurutku ya. Beliau mengutip kita harus misalnya mengakui 25 nabi. Sebelum beliau ditutup oleh beliau. Bahkan saya dengar kalau istilah Gus Dur ada 1024 nabi lagi tuh Habib di Al-Quran. Yang namanya kebetulan gak disebut. Gus Dur tuh dengan enteng tuh waktu itu dia klaim. Konfusius atau Konfuce mungkin salah satunya. Demikian juga dengan Jainism di agama di Jorowaster dan sebagainya. Ya kan? Dalam Islam seperti itu. Nah di Konghucu, bahasa dewanya gini nih. Suhai cuy laikai heng teya tuh. Suha! 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 Artinya di empat penjuru lautan semua umat bersaudara. Cuma memang beda di Konghucu gak ada konsep Adam dan Hawa tuh. Oke. Jadi kalau kata cangcai, tokoh Konghucu itu bilang, langit adalah ayahku dan bumi adalah ibuku. Oke. Kenapa kita bersaudara? Karena kita lahir hidup makan dari satu sumber yang sama yaitu bumi ini. Bumi itu tadi minjem istilah teman-teman Hindu ya dia tanpa pilih kasih, no intention, memberikan dengan tanpa apa, tanpa batasan ke siapa ada siapapun. Nah dalam Konghucu, berhentilah mengutuk kegelapan, nyalain aja lilin kita. Wow. Gitu. Walaupun setitik, walaupun setitik, maka akan mungkin menerangi. Nah bagi Konghucu kalau mayoritas-minoritas gak menarik. Tapi kualitas kemanusiaan orang itu, maka berlomba-lomba lah meningkatkan kualitas kemanusiaan kita tuh. Kalau semua orang punya bersepakat dengan itu dan mengikuti itu, slow aja, dunia pasti damai. Nah problemnya hari ini kenapa dunia gak damai? Banyak orang pura-pura, pura-pura beragama sebaiknya enggak. Pura-pura bertuhan, padahal enggak. Bertuhan tuh kalau dalam istilah Islam ya, dia habluminanas tuh. Dia, dia apa namanya? Berkemanusiaan. Dia berkemanusiaan dulu. Kalau dia udah berkemanusiaan, maka dia akan bertukar. Nah itu, 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 itu relasi kita yang harus kita pikirin. Kita semua orang gaul dari hari ini, tapi penting sekali bagi kita mungkin orang-orang muda juga penting spiritualitas. Hari ini kita banyak ngomong kebutuhan jasmani, beli Lamborghini, beli apa, beli apa, beli apa. Tapi pernah gak kita berpikir bahwa hidup badan kita ini ada hardware-nya, bodi kita. Tapi ada software-nya juga. Software kita itu apa? Ruh kita yang perlu dinutrisi segala. Nah agama yang menjawab itu. Makanya saya gak pernah khawatir kalau ada orang-orang Eropa gak beragama segala macem. Karena nanti dunia stres dan agama laku. Tenang, Bip. Jadi para tokoh agama pasti laku. Karena dia akan jadi pencerahan. Nah tantangannya kita harus betul-betul perilaku kita. Tokoh agama dia harus betul satunya kata dengan perbuatan. Nah dalam bahasa Konghucu itu yang disebut ceng. Iman itu. Mulut, tangan, kaki bergerak sama hati kita. Satu. Selaras dengan langit, dengan Tien. Baru itu manusia yang sesungguh. Gitu. Ini enak banget gue masuk keknya ngomongin Europe. Ini masalah kita, bos. Benar. Karena menurut data, orang-orang Europe tuh udah mulai meninggalkan Kristiani dan Katolik. Apa yang terjadi, man? What's happening? Ini salah satunya nih. Kenapa? Kenapa, Romo? Pasti Romo udah lebih luas lagi Romo Anil. Ada apa dengan Eropa dan kekakbun? Sembari juga dijawab toleransi dalam Katolik ya, Romo. Jadi, salah satu kutipan sabda Tuhan. Kasihlah musuhmu dan berdo'alah kepada mereka yang menganiaya kamu. Ini yang tentunya yang diajarkan oleh Yesus ini adalah latar belakangnya. Karena apa, tentunya memang di dalam perjalanan sebelum kehadiran Yesus itu kan ada kelompok-kelompok. Kelompok saduki, farisi, kemudian Yahudi. Dan bahkan mereka itu sangat eklusif. Tidak mau membaur, tidak mau sendiri-sendiri gitu. Nah, bahkan dikelompokkan lagi anak-anak perempuan beda lagi. Mereka dalam kitab suci kami itu di dalam perjanjian lama, sebelum kehadiran Yesus itu orang berdosa. Anak-anak, kaum perempuan, sehingga ketika ada pengajaran Yesus memberi 5 ribu, memberi makan 5 ribu orang. Tidak termasuk anak-anak dan wanita. Itu ada semacam pengelompokan seperti itu. Tapi kehadiran Yesus justru, Yesus mau hadir untuk semuanya. Maka ketika ada orang kedapatan bersinah, sampaikan kepada Yesus, kan hukumnya dirajam, hukumnya dilempar batu. Tapi Yesus mengatakan, siapa yang merasa tidak berdosa, lemparlah batu yang pertama. Tidak ada yang melempar, satu persatu pergi, mulai dari yang tertua. Apa artinya? Orang tua umurnya panjang itu berarti dosanya makin banyak. Karena makin lama hidup di dunia kan ya, sebagai manusia gitu. Nah kemudian juga, lalu dalam konteks tentunya yang kami alami. Jadi teman-teman sekalian gitu, saya tugas di paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. Maka bagaimana kehadiran gereja katolik itu ya untuk semua. Dan yang kami jalani itu dari semangat Madre Teresa. Tentu semuanya, tidak hanya yang katolik tahu siapa itu Madre Teresa. Dari Calcutta. Itu bagaimana dia mengajarkan salah satu refleksi yang dia pakai itu, Engkau adalah Yesus bagiku. Sehingga semua orang dianggap Yesus pasti, dianggap Tuhannya itu pasti akan menghormati, Akan mencintai, akan bersatu. Seperti itu. Lalu yang terakhir juga dari pengalaman itu tentunya, Yang ini lalu membuat kami ya, akhirnya oh bisa diterima. Bisa diterima karena apa? Lalu semangat Madre Teresa juga, yang kami hayati itu, Dia menuliskan dalam satu refleksinya, Aku ini pensil kecil di tangan Tuhan, Untuk menuliskan cinta bagi dunia. Nah itu. Promo, saya ingin menggarisbawahi pertanyaan Onar. Karena saya rasa itu keresahan semua tokoh agama, apapun agamanya sekarang. Ateisme misalnya, itu di negara-negara muslim tumbuh. Dan gereja di negara-negara kristiani, baik itu protestan maupun katolik, itu kerap ditinggalkan. Apa yang terjadi? Tentunya kalau dari sisi kami ya, yang kami alami itu, Kalau lihat dari perkembangan ini anak-anak muda khususnya, Itu karena seperti di gereja Eropa, kenapa ditinggalkan? Karena memang udah semakin banyak orang, yang ke gereja kebanyakan orang tua. Orang tua semua. Kemudian yang muda-muda, karena mungkin juga pengaruh teknologi. Sehingga orang, ngapain aku disini mendapatkan semua kok? Oke. Kenapa harus ke gereja? Bahkan ada yang, ini sangat prihatin bagi saya ya, Itu ada anak-anak remaja itu udah mulai ngomong gini, Ngapain sih lo bentar-bentar curhat sama Tuhan? Bentar-bentar gini aja ngeluh sama Tuhan gitu. Kan kita bisa, gak harus dengan Tuhan gitu. Nah, ini bagi saya sebagai tokoh agama itu, Wah, ini bahaya nih kalau anak-anak sekarang, Remaja itu sudah kayaknya udah gak butuh Tuhan gitu. Romo, tadi ini sih. Nah, pendekatan seperti apa Romo? Itu kan hal yang manusiawi, teknologi, gak bisa dihalangin dong. Pendekatan apa? Itu kan tugas Romo, as in Romo Catholic. Pendekatan apa? Itu kan tugas berat. Dan itu pasti terjadi. Justru, dulu kita gak percaya mobil listrik. Kita gak percaya handphone bisa begini. Kita gak percaya janjian, mobil bisa terbang. Bisa. Berarti itu tugas Romo berat banget semuanya justru. Betul. Nah, gue pengen ini berlayan juga nanti dilempar ke semua nih. Bagus banget nih. Tantangan toko agama di zaman yang berubah, khususnya di Indonesia yang sekarang akan menghadapi bonus demografi. Dimana mayoritas populasi adalah anak muda. Betul. Yang saya alami kebetulan, saya moderator Light of Jesus Family. Ini salah satu komunitas orang-orang muda mengadop dari Filipina. Karena pengalaman gereja katolik di Filipina ini memang sangat-sangat profan sekali. Banyak anak-anak muda meninggalkan. Dan ketemunya dimana? Di mal. Di bioskop. Oh, pantesan. Banyak gereja di mal. Oh, itu tekniknya. Tapi dari situ. Tiba-tiba kita ke basement. Jadi dari situ kita mulai masuk ke mereka. Mereka kesukaannya apa sih? Oh, musik dengan band dan sebagainya. Padahal kan kalau kita gereja katolik, aduh agak susah kan untuk seperti itu musik-musiknya seperti itu. Tapi pelan-pelan. Anak-anak pelan-pelan mulai apa sih kemauannya dan sebagainya. Lalu lagu-lagunya, oke sekarang sendiri lagu-lagu. Begitu. Nah dari situ tentunya tetap dalam pendampingan iman. Iman katolik. Pelan-pelan. Mereka dibawa kembali ke gereja. Yang dulunya di mal di ini pelan-pelan. Lewat pewartaan dulu. Dan ternyata benda luar biasa. Luar biasa dari perkembangan yang kami alami lewat anak-anak ini yang dulu bahkan dia merasakan Tomo ini sekarang komunitas kami ini the second home. Rumah kami yang kedua. Tempat kami bersama-sama kami menemukan Tuhan kembali. Itu yang mereka alami. Dan gue ingin garis bawahnya gini. Meninggalkan Tuhan itu buruk. Tapi menuhankan diri itu adalah kacau. Karena sekarang banyak orang yang bukan hanya meninggalkan Tuhan. Tapi menuhankan diri. Dengan menuduh orang yang berbeda itu kafir. Sesat. Bahkan berhak diapakan diperlakukan seenahnya. Menurut gue itu buruk sekali. Karena gue sebagai muslim gak pernah khawatir dengan ateis. Karena bagi gue ateis itu sudah setengah muslim. Gimana Bip? Karena gini. Islam itu pintu masuknya La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ateis ini kan sudah tidak ada Tuhan. Tinggal selain Allah. Jadi saya gak saya gak pernah khawatir. Tapi lebih dekat lebih dekat ke Buddha sih Bip. Kenapa itu? Kenapa itu? Karena saya sering sering dikatain oh Buddha gak percaya Tuhan. Atais gak percaya Tuhan. Buddha dia. Oh gitu. Oh iya. Tapi kembali lah harus ke yang segar-segar lah. Kalau diperhatikan kita ini kata Bang Tristan tadi selalu ada titik temunya. Gue dengan Romo dengan pendeta Abraham Mikvid titik temunya. Mereka juga ada titik temunya secara ajaran dan lain. Dan bener gue ingin menggarisbawahi bahwa kemarin kita ngobrol dengan dengan Onar saya berdua bahwa jumlah Rasul itu ratusan dalam Islam. Jumlah Nabi itu ribuan. Dan tidak menutup kemungkinan Confucius Aristoteles siapapun itu bisa jadi Nabi. Artinya kita dididik untuk berhusnudun positive thinking kepada orang lain. Brian nah ini anak muda banget ingat keresahan kita bro. Apa itu? Karena akan menjadi jawaban untuk pertanyaan mereka. Kalau sebelum nantinya diingatkan. Oke. Tapi gue mau ini. Sebelum itu nih Bante kan gak belum diin. Oh iya Bante harus ini. Sorry Bante. Brian pertama gue pengen toleransi dalam protestan. Iya. Atau paling enggak dalam pandangan lu pribadi sebagai salah satu tokoh. Oke. Pertama gue harus mulai untuk bilang bahwa setiap tadi teman-teman bilang semua itu kita bisa menarik garis merah ya. Betul. Bahwa inti dari ajaran kita selalu mengutamakan kasih. Dan kita gak jauh-jauh banget juga ya Romo bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang bilang bahwa seluruh Alkitab itu ajarannya bisa disimpulkan dengan dua hal aja. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Kasih adalah inti dari ajaran Kristen ajaran Kristus yang termasuk juga Katolik dan mungkin yang gue wakili secara protestan. Dan kita harus tahu bahwa kasih itu sifatnya inklusif bukan eksklusif. Tentunya di server kami mungkin juga ada di server teman-teman ada golongan-golongan orang yang merasa eksklusif dengan iman dia. Tadi kayak yang Habib sempat bilang apakah yang mereka sembah Tuhan atau dirinya sendiri? Banyak yang gue temukan mungkin jangan-jangan beberapa dari kita bukan menyembah Tuhan tapi menyembah Tuhan versi kita. Tafsiran kita tentang Tuhan dan kita memegang itu begitu kuat dan kita bilang dia eksklusif. Tapi gue percaya bahwa kasih Kristus itu jauh lebih besar daripada sebuah gereja atau sebuah agama dan dia apa yang dia lakukan pengajarannya dan pengorbanannya di atas kayu salib itu dilakukan untuk semua orang karena setiap manusia adalah ciptaannya setiap dari manusia adalah anak-anaknya artinya apa? Sifatnya inklusif dan karena itu gue percaya bahwa ini Tuhan Yesus lahir di jaman dimana manusia mengkotak-kotakan bahwa kita tuh ini yang menyembah Tuhannya begini yang tradisinya begini itu adalah kita yang bukan ini bukan kita kita kotak-kotakan manusia dan dengan atas nama agama di jaman Tuhan Yesus orang menyingkirkan orang lain memarginalisasi orang lain bahwa lu gak layak lu gak pantas tapi Tuhan Yesus dateng dan dia menaikkan derajat manusia di atas agama itu yang kita lihat balik lagi inti ajarannya adalah kasih-kasih bentuknya itu apa sih keadilan kesejahteraan kehidupan untuk orang-orang gue rasa sesederhana itu bahwa bagi dia gak ada bedanya semua adalah manusia yang dia kasihi dan agama yang manusia sering gunakan untuk memisahkan seringkali dia tidak pandang dan manusia yang disayangi adalah itu yang dia lihat jadi bagi gue sifatnya seperti itu amin kenapa kenapa diba-diba amin kalau lu sendiri lu kan udah sering ngonten dengan berbagai tokoh agama kalau lu toleransi itu apa menurut gue toleransi itu keren belum belum ini baru formulanya oh wow buat gue toleransi itu universal artinya maksud gue dengan menghargai dan gue cukup menghargai oh itu yang menurut lu bener ya oke deh it's okay claim of truth lu dan gue respect sama lu tapi bukan berarti gue juga harus percaya apa yang lu percaya tapi gue respect karena gue punya kepentingan sendiri dan itu private hubungannya private tapi kalau lu menjabarkan semuanya gue happy banget makanya gue selalu salut yang gue bilang toko-toko ini menurut gue adalah orang-orang gokil sih lu segitunya ke religion yang change-nya itu 50-50 tau kan gak ada yang pernah gini eh gue di surga nih wah eh gue reinkarnasi kan gak ada bos iya dong jadi change-nya itu 50-50 tau semuanya gak bisa dibuktikan gak bisa tapi lu bernem-i toko yang menurut gue wow gila lu ngambil responsibility itu segitunya untuk memperbaiki hubungan antar umat manusia makanya gue salut banget lu tau gak kenapa misalnya gue begitu iya kalau lu pengen tau lu mesti sahadat karena kenapa karena kata-kata itu tidak bisa merangkum rasa apalagi rasa yang spiritual gak bisa lu harus rasain sendiri yuk tapi kita kan lagi di Indonesia ya which is majority-nya udah pasti muslim apa cukup gak udah cukup belum segini ini gue tadi pengen tanya cukup lu udah happy sebagai tokoh cuci nabil orang-orang kan gini ya udah cukup belum apa lu sebenernya masih dikit lagi sih Nat atau kayak ini kita ngomong Indonesia aja tapi gak usah global di Indonesia lu kan tokoh nih Bit kadang orang begini ngapain sih masih ngomongin toleransi kita baik-baik aja kok ngapain sih masih ngontainin toleransi oke anggap aja kondisinya sedang baik-baik aja kondisi yang baik-baik aja itu kan harus dijaga yang sudah terjaga kan harus dilestarikan yang sudah terlestarikan harus dipastikan keabadiannya nah karena jangankan seribu jangankan sepuluh satu aja ada orang intoleran di Indonesia apapun agamanya dan kemudian dia melakukan hal-hal bodoh atas nama agama katakanlah dia ngebom rumah ibadah agama lain maka yang robe itu tenun kebangsaan tenun keberagamaan apa agamanya dia dan tenun toleransi jadi satu orang yang intoleran dan melakukan hal bodoh yang berbasis intoleransi itu bisa menggoncangkan Indonesia bahkan bisa menggoncangkan dunia iya kan makanya ini sesuatu yang sensitif yang harus kita jaga terus dan gua gak bisa menjaga umat mereka untuk toleran yang bisa menjaga adalah kita sendiri-sendiri karena omongan masing-masing tokohnya pasti akan lebih didengar daripada omongan tokoh agama lain dua jangan jangankan menceramahkan toleransi ke orang Kristen menceramahkan Islam juga dia bilang ya bener menurut lu menurut gua enggak kan gitu gua gak dipercaya lah karena ini soal kepercayaan tapi Bip kemarin gua bikin video konten sama lu viral semuanya gak ada yang ngomongin gua semuanya bilang ini Habib favorit gua gua Kristen tapi suka nonton Habib Jafar gimana Bip iya kalau itu sih pengikut lu banyak loh disini hoki lu gede nih kalau itu kan karena saya industri pengikut lu banyak di kita jadi hoki teit pun sweet teji apa itu loh gua selalu menurut gua selalu menurut nungkap gua nungkap gua ngerti kadang-kadang hoki nomor satu kepintaran nomor dua lanjut berhatiin hati ya sekali gue ke Bang Kristen gua pengen lanjut ke Bang Kristen oke iya yang tadi dipertanyakan oleh Onar apa tentang Indonesia Indonesia toleransinya hari ini toleransi kondisi berarti kan yang paling berat sebenarnya tugasnya Habib ya karena kan majoritynya hampir berapa Habib 80% lebih 80% iya dan berarti dan kayaknya akan terus bertumbuh sih ya jadi gimana kondisinya dan menurut Bang Kristen nih apa yang yang harus kita lakukan khususnya bagi anak muda ya tadi ya oke saya harus mulai ketika Presiden Jokowi ke Afganistan Presiden Afganistan waktu itu curhat katanya sama Presiden Jokowi Presiden Jokowi katanya beruntung Indonesia tuh banyak banget sukunya agamanya banyak banget tapi tingkat keributannya relatif kecil dan ketika ada yang ujian dia bilang saya di Afganistan tuh sukunya katanya ada 5 tuh nanti ambil mungkin bisa koreksi agamanya sama semua Islam tapi ribut semua tuh sampai sekarang katanya itu jadi jawaban mungkin salah satu kondisinya tapi yang menarik dalam kacamata saya sebagai seorang Konghucu yang triple minority saya selalu melihat Habib terutama saya punya harapan besar jadi saya lagi tidak menjilat Habib jumpailah kita-kita yang minority dalam tanda petik karena toleransi itu harus dibangun dengan perjumpaan hari ini kita jadi rasis kita jadi sebel kita jadi antipati sama orang kita gak ketemu coba sekarang kalau kita ketemu kayak saya sama Onet kita kan bisa sama-sama bareng ke sorga walaupun cuma misalnya tiket pesawatnya beda kan agama itu gitu analoginya bro kan kira-kira gitu maksudnya maka tadi balik lagi toleransi itu sorga tuh diabaratkan kalau dulu kusdur agak ekstrim tuh kayak kampung rambutan misalnya ini analogi satu ada yang naik biskota ada yang naik Delman ada yang naik ini dengan agamanya masing-masing kalau tujuannya sama dan tidak saling bersinggungan sesama biskota dilarang saling mendahului itu yang keren karena memang Tuhan gak pernah sepakat kita sama biarlah itu ada kebenaran di pihak lain tapi kebenaran kita ya kebenaran kita disitu dengan begitu baru yang tadi bahasanya Gus Dur itu orang yang udah mencapai di jantung agamanya sendiri dia akan mencapai di jantung agama orang lain Gus Dur tuh begini ada yang keren ketika Gus Dur meninggal satu minggu pas ke beliau meninggal saya kejombang saya mau jarah tuh itu bis banyak banget itu mulai dari yang sipit yang hitam yang apa segala macam semua berdoa di hadapan Gus Dur saya dalam hati mikir dengan raga ekstrim ini Gus Dur udah pasti masuk surga mau surga versi manapun dia masuk semua agama doain beliau nah itu menurut saya beragama itu yang keren dan disitulah kita orang-orang kongwucu begitu mencintai orang-orang Islam tanpa harus bukan karena faktor intimidasi tapi memang benar-benar cinta itu betul cinta yang tulus bagaimana teman-teman muslim yang mayoritas justru melindungi kita itu yang keren di piagam Madinah seperti itu karena itu gue mengawali dengan piagam Madinah dan gue ingin mengedukasi kita semua untuk gak lagi menggunakan istilah mayoritas atau minoritas kecuali untuk kebutuhan fungsional fungsional karena tidak ada mayoritas tidak ada minoritas kata Al-Quran setiap orang yang membunuh satu orang maka ia seperti membunuh semua manusia siapa yang menghidupi satu orang ia seperti menghidupi seluruh umat manusia satu sebagai makhluk Tuhan dia berharga bukan hanya manusia meskipun hewan meskipun tumbuhan sehingga kata Nabi Muhammad kalau bentar lagi kiamat dan ada tumbuhan di tangan lo tanam ia jadi berharga dan gue setuju berjalan bersama tidak saling mendahului karena begitu ada yang mendahului itu artinya kan disalib bro kacau sorry iya disalib iya kan disalib iya P atau B iya P atau B ya jangan-jangan denger lah kalau gue pengen ke beli beli dari tadi diem-diem aja iya nih sebenarnya ini tubasnya juga berat karena hampir 90% yang beli di Bali ya semua umat Hindu ya betul tapi sebelum sebelum beli jawab ya gue mau menjelaskan apa yang mungkin tidak tertangkap di kamera dan tidak terdengar di audio suasananya indah banget serius serius indah banget suaranya enak banget suasananya teman-teman juga disini ini bukan menonton bayaran loh ini kru makanya bayar digaji ini dong apa mungkin kalau kalau tentang Hindu di Bali gimana hidup dalam tanda petik anomali itu eh sorry tuh sih mau jagoan di Bali tapi hidup di Indonesia tapi mau hidup tidak jagoan di Bali faktanya jagoan di Bali gitu tentu jagoan dalam tanda petik ya memang di Bali kan eh balik lagi tadi mayoritasnya sih Hindu ya masih di salah satu negara muslim terbesar di dunia masih ada bertahan satu pulau yang disebut dengan pulau Bali dan mungkin bisa dikatakan ini miniatur Indonesia karena hampir banyak suku yang tinggal di Bali posisinya dan posisinya di tengah sehingga pengalaman kami dengan orang-orang tua kami dulu itu sangat sering bergaul dengan orang yang baik berbeda agama maupun berbeda suku itu yang membuat kayaknya Bali itu agak lebih apa ya lebih menerima berbagai jenis agama berbagai suku itu lebih terbuka gitu contohnya saja waktu kami masih kecil ya itu nenek saya itu bilang saudara atau teman-teman kawan-kawan Islam yang datang ke Bali itu sebagai nyame Islam apa tuh nyame Islam itu nyame itu saudara saudara kami yang Islam teretan bersama duranya teretan nyame Islam jadi teretan muslim ya iya betul teretan muslim betul bahasa ininya mungkin teretan muslim artinya gini orang tua kami dulu itu nenek ya berarti mungkin sekian puluh tahun dari kami dia sudah terbiasa bergaul dengan orang yang beda agama berbeda syukur sehingga mereka sangat toleran buktinya saja misalnya pada saat nyepi kemarin itu kan berbarengan dengan awal puasa ya awal puasa Muhammadiyah awal puasa Muhammadiyah ya awal puasa ada perbedaan juga biar kita tahu bahwa perbedaan itu gak hanya antar agama bahkan intra agama kadang lebih kusun lebih kusun lebih kenceng nyepi itu barang dengan Jumatan misalnya sholat Jumat itu kami tetap terbuka walaupun itu nyepi dan kita jaga kesucian hari raya nyepi itu kan semua orang gak bisa keluar tapi teman-teman kita yang Islam saudara-saudara kami nyama-nyama kami yang Islam itu kita persilahkan dengan catatan ya tadi tidak membawa kendaraan tetap berjalan kaki dan tidak ada pengeras suara di luar itu membuat situasinya ya seperti itu jadi Bali itu salah satu yang mungkin paling toleran ya di Indonesia mungkin 10 besar lah paling toleran disana waktu itu Islamnya ikut nyepi ya ikut-ikut bernyepi dan tidak ada ribut-ribut kan mungkin ada 1-2 tapi tidak terlalu signifikan terhadap sebenarnya Islamnya bukan ikut nyepi Banti jadi terlihat ikut nyepi karena dia sebenarnya pakai headset internet boleh gak internet lo kadang-kadang lo disana tuh internet mati gak bisa main judi gak bisa dan itu gue sukanya kalau di Islam ada teori namanya mubadah toleransi itu bukan tentang minoritas terhadap mayoritas tapi saling saling mengenal saling toleran makanya boleh sholat jub'ah tentu karena itu kewajiban seorang muslim boleh tarawih karena itu ibadah ramadannya seorang muslim tapi gak pakai penggeras suara dan lebih bagus karena setiap langkah ke masjid itu dihitung jadi kalau iya jadi kalau naik motor kan ngitung oh begitu ya iya ngitungnya redpon kalau naik motor berlumetri berarti apalagi motornya motornya motor listrik gak kedengeran motornya didorong berarti susah ngitung ya susah ngitung sama ngitung jumlah umat susah juga saya ingin kalau ke Banti ingin ke sini Banti gimana pandangan seorang Buddhis terhadap bangsa gimana dia harus memposisikan di tengah bangsanya ya sebenarnya kan udah sejak sebelum bahkan agama-agama ini banyak di Indonesia salah satu mujangga Buddhis itu di Indonesia sudah ada yaitu embutan tular disitu bilang satu walaupun beda tetap satu satu berbeda jadi sebenarnya kita dalam perbedaan ini sebenarnya satu maka sila pertama dalam Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang Maha Esa ada kenya berarti berbeda-beda tetap satu Tuhan bukan Tuhan yang Maha Esa kalau Tuhan yang Maha Esa gak ada kenya berarti harus satu harus sama ini konsepnya yang berbeda tapi kalau sebagai Buddhis ini seperti yang Bang Kris tadi bilang ketika saya beberapa kali ke negara-negara lain di luar Indonesia mereka sangat salut dengan kita yang di Indonesia bahkan saya beberapa kali diundang sebagai pembicara kasih tip dan triknya bagaimana sih bisa Buddhis itu berdampingan dengan agama-agama lain di Indonesia bahkan suku lain kebudayaan lain bahkan aliran-aliran lain di dalam Buddhis itu sendiri di Indonesia bisa bersamaan sedangkan di negara-negara lain yang perbedaannya sedikit walaupun sama satu agama sulit sekali maka kita di Indonesia sebenarnya mendekati baik-baik saja tetapi saya selalu bilang bahwa perjuangan toleransi beragama di Indonesia itu tidak akan pernah selesai tidak akan pernah selesai jadi sampai kapanpun selalu ada orang-orang baru yang tidak setuju dengan kita tetapi ada orang-orang baru terus yang bersama kita jadi toleransi itu tidak akan pernah selesai bahkan dari jaman mungkin kalau di Islam dari jaman Adam dan Hawa sampai nanti kiamat itu tidak akan pernah selesai dan itu terus diperjuangkan dan toleransi itu bukan tugas salah satu mayoritas atau minoritas tapi tugas masing-masing karena kadang-kala mayoritas pas baik-baik saja pas minoritas buat masalah sedikit nanti terganggu yang lain jadi permasalahan nah itu tadi jadi di Indonesia tidak akan pernah selesai tapi kita harus menyelesaikan yang sekarang setidaknya kalau kita tidak bisa merungunkan semua setidaknya di sekitar kita kalau kita bersama masing-masing agama masing-masing sama-sama membangun toleransi dari dalam diri masing-masing dari dalam umat masing-masing agama masing-masing maka akan lebih mudah untuk kebersamaan di Indonesia itu sendiri nah gue mau tanya ke Bang Kristen lagi soalnya ini pertanyaan paling pas ditanya ke Bang Kristen soalnya kenapa beliau ini kan triple minoriti di Indonesia bukan bukan cuman minoritas triple bahkan dalam rentang waktu yang cukup langah itu mengalami perlakuan yang tidak enak gimana Kong Hucu tetap mencintai Indonesia dengan segala keadaannya ya sejarahnya bisa dirudut tuh ketika ada PP10 tahun 59 dulu orang-orang Tiongkok ada kebijakan dui keluarga negara antara pemerintah Tiongkok dan Presiden Soekarno jadi sebagian boleh pilih tuh mau pulang ke Tiongkok atau tetap di Indonesia itu clear sebagian pada pulang di Pelau Hainan hari ini kita yang Kong Hucu di Indonesia bahwa kita adalah Indonesia karena doktrin di Kong Hucu jelas dalam The Book of The Analects atau di Kitab Lundi dimana kita tinggal disitu wajib kita mengabdi jadi orang Kong Hucu itu harus mengabdi dimana dia dapat berkah makan disitu dapat keberkahan penghasilan disitu itu itu sangat penting makanya kita tuh temen-temen Tiongkok dituduh Tiongkok minded gak sayang gak nasionalis gak ada itu kalau Tiongkok menyerang Indonesia saya pastikan sebagai pemimpin Laskar Kong Hucu saya pegang merah putih dan kita nasionalis oh kita digebugin yang tetap Indonesia kok nah didiskriminasi yang tetap Indonesia kok gak artinya firm itu temen-temen Tiongkok itu sangat nasionalis saya bisa pastikan cuma yang memang karena memang wajahnya kebetulan mirip orang-orang Beijing ada astro-typing ada generalisasi itu yang perlu makanya tadi balik lagi kebijakan-kebijakan yang eksklusif kewarisan-warisan Belanda yang ngadu domba ya harus ditumbuhkan semangat-semangat inklusifitas di kita saya ini orang Kong Hucu Cina Benteng Hitam Hybrid dan saya akan tetap Kong Hucu saya tetap Indonesia saya sekolah di IAIN coba di UIN Fakultas Usul Udin kurang islam kurang islam apa terus saya kurang Kong Hucu apa saya bahkan bisa pastikan orang-orang Kong Hucu di Indonesia secara ideologi itu lebih Tiongho daripada orang Tiongkok kenapa ya Tiongkok kan komunis melarang Kong Hucu digebungin di Tiongkok 1975 ketika revolusi kebudayaan bahkan kuburan situs-situs Kong Hucu sana dihajar bahkan ada ketika tahun 2000 ada statement dari Amerika itu ada researcher dari Boston University bilang kalau mau belajar Kong Hucu bukan ke Tiongkok belajarnya ke Indonesia belajar sama Kristen sini diajarin tuh cara masuk sorga dalam tanda petik yang baik diajarin tuh cara menghargai lelumur yang baik ya hari ini tapi Cina udah mulai kalap tuh dia udah mulai bikin konfusius institutnya mulai balikin bahwa Kong Hucu itu memang ajarannya universal dia menarik sekali dan tidak ada sekat-sekat di situ sekarang udah begitu memilihnya ya memilihnya tahun berapa dan itu bekat orang-orang Islam yang tetap membangun dan menjaga Kong Hucu dan itu itu indahnya Indonesia dilihat dalam perspektif semua agama Indonesia itu terbaik gue ingin melengkapi dalam perspektif Islam seperti yang tadi diceritakan oleh Bang Kristen bahwa Afganistan negara Arab itu belajar tentang Islam yang keren itu kepada Indonesia bahkan Nahdlatul Ulama itu diminta mengirimkan tokoh-tokohnya untuk menyebarkan kok bisa Islam begitu modern begitu inklusif begitu indah di Indonesia karena di Afganistan itu ada 5-7 suku yang sampai sekarang itu bertengkar dan menjadi masalah bagi kebangsaannya sedangkan di Indonesia jumlah bahasa jumlah suku itu ratusan hingga ribuan 7 itu bukan jumlah suku kalau di Indonesia jumlah cara kita menyebut martabak manis dari istimewa spesial bukan cuma itu gue di kampung di Jawa Timur itu bukan martabak manis itu namanya teranggulan ada yang menyebutnya kue Bandung ada yang menyebutnya pakai bahasa Tionghoa itu apa itu dari Tiongkok nah itu maksud gue Indonesia bahkan bisa dan sedang menjadi Qiblat bagi Islam di dunia karena disini wah gila indah sekali di tempat lain mungkin akan menjadi masalah tapi disini santai mungkin ya adalah konflik-konflik tapi gila ini kapal Induk bukan perahu kecil jadi kalau dilihat secara persentase kita itu yang terbaik makanya pengen lelah sebenarnya ya mencintai Indonesia tapi ya gak bisa gak bisa gue ngerti panaromo dan lu pendeta gimana lelah gak gue gue selalu bilang bahwa setidaknya untuk umat kristiani ya kita sangat beruntung untuk berada di Indonesia dan kita sangat beruntung untuk menjadi minoritas di antara teman-teman yang beragama berbeda karena inti dari ajaran kristiani adalah untuk mengasihi yang berbeda mengasihi yang sesama mudah gak perlu dengan usaha mengasihi yang berbeda itulah tantangannya disitu jadi kalau kita melihat umat kristiani dimana mereka mayoritas seperti di Amerika masalahnya berbeda tuh justru mereka menjadi tidak toleran mereka mungkin lebih tidak toleran dibanding Islam disini dan budaya toleransi di NKRI ini menurut gue adalah berkat terbesar untuk kita semua dan itulah mengapa menurut gue bahkan kalau gue boleh bilang toleransi ini gue pribadi ya menurut gue toleransi gak cukup karena sebenarnya kata toleransi tapi itu adalah awal yang baik kenapa? kata toleransi kan bahasa Inggrisnya artinya kayak lu nyebelin nih tapi yaudahlah gue gak masalahin lu gue gak setuju sama lu gue gak suka sama lu tapi paling gak lu gak gue gebukin gue menoleransi lu awal yang baik jangan berantem tapi yang jujur lagi terjadi di tempat ini ini bukan toleransi ini lebih dari toleransi inklusivitas saling merangkut toleransi itu paling gak gue gak suka lu gue gak pukul lu tapi kalau naik level lagi gue kayak merangkul gue mungkin kasih Q ya Q Q enggak 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 penanyaan saya gini menjadi katolik yang baik itu seperti apa? menjadi katolik yang baik itu atau menjadi katolik itu gimana? karena gue yakin katolik itu baik jadi menjadi katolik itu gimana sih? menjadi katolik itu mengikuti Yesus yang tentunya gak mudah ya karena apa yang diikuti? salib tadi lah ikuti salib lalu tentunya tantangan-tantangan itu yang kadang membuat orang kalau gak kuat atau gak bisa akan putus asa maka maka ya bagi kami ajaran yang diajarkan oleh Yesus kan Deus karitas es Allah adalah kasih saya sama semuanya ya Allah adalah kasih Deus karitas es untuk ya mencintai semuanya maka kalau kenapa banyak yang berantem kenapa ini ya karena memang pasti gak mengenal lalu gak saling mencintai satu sama lain tapi ketika ketemu kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini lalu paham ngerti ini itu oh kita jadi teman kita jadi saudara dan itu yang kami alami tentunya kami alami di kampung saya dari Jogja udah biasa kita ngeraiin Natal Natalan juga kita ngeraiin Idul Fitri udah biasa itu oke karena setiap kali kami Natalan misalnya itu sudah saudara-saudara kami saudara-saudara saya semuanya satu kampung udah di pintu gerbang nyalamin selamat Natal selamat Natal nanti gantian lebaran sholat id kita juga udah di pintu gerbang nyalamin untuk hari raya lebaran selamat hari raya lebaran seperti itu nah itu menjadi karena apa saling mengenal satu sama lain saling mencintai satu sama lain dan ini yang tentunya seperti tadi Bante dan Hafib dan teman-teman katakan ini harus terus-menerus diperjuangkan tentunya dari kita masing-masing masing-masing mulai dari diri kita sendiri keluarga kita lalu itu kita tularkan ketika kita bersahabat ketika ketemu dengan yang lainnya lewat sekolah lewat kuliah lewat perjumpaan-perjumpaan dimanapun saya rasa apalagi sekarang tentunya justru dengan adanya konten-konten adanya media-media ini menjadi kesempatan bagi kita banyak peluang kita untuk terus berjuang itu untuk bersama-sama mewujudkan toleransi dalam hidup kita dan gue mau nge-spill ya satu riset yang gue dengar dalam salah satu pidato di Kementerian Agama bahwa konten-konten toleransi di media digital itu hanya menguasai sekitar 20% lebih perbincangan di media digital sedangkan konten-konten yang bukan intoleran tapi mungkin tidak peduli dengan toleransi itu masih menguasai sekitar 60% perbincangan di media digital karena itu kita bikin hal-hal seperti ini dan gue setuju gue dulu kalau lagi nata gue itu di depan gereja serius beneran gue di depan gereja botas enggak masalah Habib lagi nunggu ini Ojek Onan pernah dia foto betul bawa tas hitam ya wah bagus bawa tas hitam itu kan bawa tas hitam bagus tau isinya apa? kongguan itu mau pulang ngambung bodo wosok jadi iya apa? markirin serius? serius gue dulu gitu jadi kalau nata gue markirin iya gue tapi gue ambil cuan lah iya udah betul itu iya udah betul cocok udah betul bicara cuan nanti sama cina 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 aja sama ini gue pengen ke Bante menjadi buddhist yang yang iya yang buddhist karena gini banyak orang tuh kayak gak tau eh menjadi buddhist tuh apa apa yoga doang gitu apa 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 ini doang apa Bante ini apa meditasi meditasi doang atau yaudah yang penting lu gundul aja gitu oh jadi buddhist dong iya makanya dapet kan ini dia enggak menjadi buddhist sebenarnya lebih ke menjaga pintu-pintu indria kita apa jadi pintu-pintu indria kita indria indra jadi pikiran kita ucapan kita perbuatan kita maka bersihkan pikiran bersihkan hati kita bersihkan tindakan kita maka di dalam buddhist itu untuk mencapai kesempurnaan kesucian harus bener-bener kita menghilangkan semua noda-noda batin di dalam diri kita salah satu disitu adalah keserakahan kebencian dan kebodohan batin kebodohan batin disitu kita tahu sebagai manusia tahu mana yang benar dan mana yang salah untuk cara menyempurnakan bagaimana kita membersihkan segalanya hal-hal yang salah itu sendiri dan menjadi buddhist itu kan menjadi sadar jadi buddha itu artinya sadar saya enggak sadar jangan terjebak ini yang serius atau kongwan ini enggak jadi lebih ke ketika kita mencapai kesadaran bahwa kita tidak layak untuk melakukan hal-hal yang salah semua itu hal-hal yang bersih itu kita mencapai penerangan sempurna atau kesadaran penuh disitulah menjadi buddhist atau bahkan menjadi buddha jadi di dalam buddhist itu semua orang berpotensi menjadi buddha ketika dia mencapai kesucian sempurna bahkan misalnya kita semua disini semua disini bisa jadi calon buddha gitu cuman buddha yang mana jangan jebak jangan jebakan lagi ini serius saya habis minum lay mineral agak serius wow terus berarti semua orang berpotensi berpotensi jadi calon buddha cuman gak tau masa lamanya berapa lama dan masa pembersihan diri berapa lama karena di buddhist kita meyakini kita itu sudah terlahir kembali menjadi apapun itu udah beratus seratus kali kelahiran bahkan menjadi binatang sampai kita itu mensucikan jasmani kita semua rohani kita semua sampai kita benar-benar bersih dari noda-noda batin tadi dari kebencian keserakahan dan kebodohan batin itulah menjadi buddha menjadi benar-benar sadar di dalam kehidupan kita jadi kalau di buddha sendiri untuk menjadi buddha yang levelnya masih buddha sadar bahwa saya harus menjemurnakan kebajikan saya saya harus mensucikan hati dan pikiran saya memang agak berat menjadi buddha itu jadi biar banti aja jaman saking beratnya rambut pun gak tumbuh tapi itu seriusnya itu jadi mensucikan mensucikan hati dan pikiran lebih ke situ dua aja syaratnya sucikan hati dan pikiran sucikan hati dan pikiran ya maka kembali kembali ke fitri ke suci maka idul fitri kembali ke suci berarti menjadi buddha itu kembali ke suci nanti kan lebaran kembali ke fitri 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 eh oke sorry gue potong bib anyway semenjak login dari tahun lalu sampai sekarang gue jadi kebanjiran job walaupun bulan ramadhan gue jadi banyak job jadi gue sering ketemu klien kemarin gue habis meeting terus gue dipuji-puji karena pede banget ngomongnya karena sebelum ketemu gue sempet cekan gigi dulu pake formula flip go ketolong sama formula nah memang flip go itu cocok banget buat kita yang jadwalnya padet banget gagangnya bisa dilipat jadi praktis banget buat dibawa kemana-mana haaah emang juara nih bib flip go travel kit ini nih udah gak ada lawannya Denny lu sadar kan kebersihan mulut itu penting banget Nat terutama dalam menjaga kesehatan jangan lupa juga lu pake pasta gigi strong yang ada SPL teknologinya biar gigi lu kuat sampai nanti tua karena gigi ini adalah aset seumur hidup bayangin lu ntar kalo udah tua gigi lu gak kuat makan apapun susah lu jadi biar juga ketika lu tua tetep pede ketemu orang gigi lu gak ompong setuju banget bib produk formula the best semua yang kuat ada formulanya nah Nat ini buat lu nih Nat ya lu pernah ngebayangin gak Nat bahwa lu akan ada disini sebagai apa sebagai yang menginisiasi semua ini enggak lah bib kan gue bercerita sama lu jadi gue habis manggung gue nonton Morgan Freeman gue gak bisa tidur gue nonton program ada judulnya Journey of Religion sorry no no The History of God jadi si Morgan Freeman tuh ke Tiongkok ke India ke Itali ke Mekah dia mencari kebenaran tanpa menghakimi dia mau tau aja baru gue bikin tuh Journey of Religion konten gue Habib tahun pertama gue ya Habib terus semua agama gue samper udah sesimpel itu gue juga gak nyakakan jadi sebesar ini dan maksud gue pada saat itu eh iya juga ya kok gak ada orang yang berani ngomongin agama satu sama lain ya apa jalan-jalan kita takut atau gimana jadi gue coba gue mau dari Habib terus ke Kristen ke Katolik ke semua ke Hindu gue sampe ke Bali ke Buddhis juga jadi gue mikir kenapa agama jadi tabu ya itu kan claim of truth lu gue gak harus percaya tapi gue akan respect jadi 6-6 nya semua gue bahas dan sampe lah kita disini jadi gue juga gak nyak jadi semua gara-gara organ freemen semua gara-gara itu orang menurut gue gila ini orang bedanya budget kan banyak dia keliling dunia dia ke India kecil-lenduk kita kan kebindah doang ini karena tahun depan kita keliling dunia nah itu kan dari gue gue juga gak nyangka karena itu cuman gue pengen tau aja sih ajaran karena emang gue kan gak tau yang gue tau cuman Katolik itu pun minim Romo yang gue tau gue hari Minggu orang gue baru tau Romo ya gue baru kemana emah kenapa sih kalau setiap hari Minggu kok itu diulang-ulang terus kot banyak kadang diulang oh itu emang merayakan itu emang akan terus begitu beda sama Kristen kan karena gue juga pernah ke protestan Bip waktu itu karena pacar gue orang protestan kok beda gitu loh akhir gue baru baru tau gara-gara konten ini Nabi kalau lu Bip lu nyangka gak tiba-tiba lu semasif ini kita bertumbuh pada kamu loh oh iya cucu Nabi pertama gue mau bilang kalau di Islam itu Islam ditandai oleh Nabi Muhammad yaitu seorang muslim siapa seorang yang orang lain itu aman dari lisan dan dindakannya kira-kira seorang muslim jangan sampai membuat teman-temannya itu bikin grup whatsapp baru yang gak ada dianya karena kesel sama dia itu jadi memberikan rasa aman ah sorry gue potong tapi kok lu berani sih waktu gue ajak Bip boleh gak gue ngonten sama lu tapi gue nanya soal Islam yang sensitif ya karena gue belum kenal lu kalau gue tau begini dia kan gue namanya Bip boleh gak gue nanya Tuhan Tuhan ada gak ini ini kok lu mau sih waktu itu kok lu gak apa-apa kok lu gak sensitif karena gue sadar waktu itu lu itu orang pertama yang nanya-nanya sedalam itu dan gue suka makanya gue welcome banget tuh bahkan gue yang ngarahin lu kan ngenalin lu ke seorang pendeta ngenalin ke seorang biksu dan lain sebagainya nah karena itu emang komitmen gue ya gue dari kecil dididih oleh ayah gue mencintai agama gue mencintai bangsa gue dan mencintai toleransi gue mencintai bangsa ini dididih oleh orang tua gue dengan setiap hari pahlawan gue kemakam pahlawan di kota gue untuk kemudian mendoakan para pahlawan kemudian mencintai toleransi dengan setiap natal kalau hari raya agama lain enggak karena kayaknya di kota gue cuma Kristen lah baik itu protesan maupun Katolik yang ini ya yang kesorot itu kalau hari raya mereka misalnya natal gue disuruh nganterin hadiah oleh bokap gue ke mereka jadi itu yang karena kan masa kecil itu kalau kata Karen Armstrong Tuhan itu mayoritas terbentuk di benak kita dan hati kita itu di masa kecil 80% mungkin itu enggak geser keimanan kita pada Tuhan dari keimanan masa kecil makanya bokap gue gue beruntung nyelipin cepat dan kokoh dengan langsung pengalaman bukan hanya omongan tapi kan lo mayoritas lo enggak takut kepleset waktu gue nanya gue tanya kalau Tuhan itu ada Tuhan itu enggak fair kan kalau lo kepleset lo enggak aman masih aman ya iya gue sih gini kepleset mungkin enggak kepleset mungkin juga orang menganggap tersinggung menyinggung jadi itu celah yang enggak bisa kita tutup karena kita tempatnya salah hilaf lupa dan lain sebagainya sebagai manusia karena itu apa benteng gue benteng gue adalah pertama ketulusan untuk berda'wah dan yang kedua kebesaran hati untuk minta maaf kapan aja gue kepleset gue siap minta maaf dan gue memang mungkin enggak pernah terlihat banyak minta maaf di video tapi gue sering DM-DM kalau ada orang yang Whatsapp ke gue atau DM gue langsung sorry ya sorry ya jadi yang penting enteng aja karena walaupun kita enggak salah bisa jadi orang tersinggung dan gue enggak pernah ngebayangin bahwa konten toleransi gue itu akan ada di platform segede ini close the door kan gue gue ingat banget dulu pertama kali di undang om botak itu gue tuh kayak ini kesempatan gue buat berda'wah sampai gue ingat betul baju gue aja islam cinta gue pake kaos atau sweater lupa gue islam cinta karena bukan hanya omongan baju gue juga harus da'wah pokoknya gue ingin menjadikan platform sedari awal platform gue adalah islam cinta bukan hanya islam tapi cinta jadi memang gandengan jadi islam karena keyakinan gue cinta karena itu yang bisa merekarkan kita cinta kasih cinta tidak punya agama tapi semua agama akan mengajarkan cinta itu menurut gue titik-titik temunya makanya gue dari awal islam cinta boleh cek video pertama gue sama om daddy itu itu gue pake kaos islam cinta karena dari awal itu misi gue nah makanya ketika segede ini ya bukan karena gue bukan karena onat bukan karena om dad bukan karena siapa-siapa tapi karena kayaknya kita kita diberi deh kesempatan untuk yuk bikin sesuatu untuk Indonesia mungkin dari gue gimana pendapat itu soal konten-konten toleransi ya lock-in salah satunya mungkin abis ini ada lock-lock atau lock-in lock-out atau lock-out atau apapun tapi how do you feel apa pendapat apa perasaan lu ada konten begini kan jarang ya orang berenem ngobrol agama dengan sebenarnya bener kata abis mungkin ini gak masuk akal tapi mungkin ini claim of truth iya gue harus respect bener menurut gue ini penting banget dan tiap kali gue nontonin konten toleransi apakah itu dari IG lu apalagi di tempat seperti ini ya di tempatnya om dad yang sebegini banyak orang nonton membawa suka cita dan namai sejahtera kalau bahasa kita buat gue karena gak kenal maka gak sayang dan setidaknya gue bisa ngomong untuk di agama gue sendiri karena ya mungkin kita dari agama dan umat yang berbeda punya komunitas masing-masing dan pasti dihabiskan dengan komunitas kita dan secara umum kalau gue survey gue pernah melakukan survey di gereja gak banyak yang punya teman-teman muslim kalaupun ada di luar di dunia pekerjaan dan lain-lain gak pernah ngomongin agama jadi sesuatu yang sangat sensitif seakan-akan kalau mau ngomong itu mau debat jadinya walaupun di hari ini kita selalu bilangnya oke toleransi tapi yang tadi gue bilang toleransinya lebih yaudah gue gak ngomongin tapi di tempat seperti ini yang kayak gue bilang ini lebih dari toleransi ini kita kayak bergandingan tangan pas gue natal kemarin Habib gak harus dateng ke tempat gue setidaknya Habib bisa kirim makanan doang atau kirim paket hampers tapi nongol pagi-pagi gue belum ngerayain natal udah ketemu Habib udah didakwah belum denger kotbah udah denger dakwah iya bonyok gue seneng minta ampun satu minggu ngomonginnya bukan Tuhan Yesus Habib dateng karena kebetulan satu kampung gue sama bokapnya itu saya seneng sekali ya ini satu pembelajaran bersama bagi kita semua khususnya orang muda jadi kalau karena orang muda itu kan seringkali harus memang lihat contoh-contoh ya hal-hal yang baik contoh-contoh yang baik gitu lalu memberi inspirasi oh iya aku oh ternyata aku punya temen ini ya aku punya temen ini gitu ini yang saya rasa sangat penting maka baik kalau kita semua nih tokoh-tokoh agama itu ya memberikan satu ya inspirasi seperti ini untuk anak-anak kita generasi muda ini supaya apa kita ini bersaudara kalau kita nih semuanya teman gitu karena kalau kita sudah punya prinsip bahwa kita teman kita tuh sobat pasti apapun ketika kita kesulitan akan dibantu dan itu yang kami alami gitu bahkan anak-anak pesantren itu ya seringkali itu bahkan mereka langsung datang mengucapkan selamat natal bersama nyanyi bahkan mereka gitu lalu ketika mereka ada acara bersama bareng lalu saatnya oh iya ini saatnya mahrib ya sudah mereka di gereja saja udah mereka juga oh karena ini rumahnya gitu rumah kami juga gitu ketika mereka datang di gereja atau kita datang ke pesantren atau sebaliknya ke tempat saudara kita yang lain maka ini mari kita teruskan kita wartakan terus menerus supaya semakin banyak orang mengalami hal yang seperti ini jadi pertama lock-in ini kayak oase di tengah padang pasir gue selalu suka jadi dia tuh betul-betul memberikan inspirasi winopasti bahkan novelty menurut saya dan yang keren lagi dimulai dari misalnya habib dan termasuk onat yang bertambah lebih mayoritas dibanding kita-kita yang minoritas dalam tanda petik maksudnya menyapa ngajakin duluan ngajakin berjumpa ngelingin duluan itu yang keren jika itu pemahaman kayak gitu semua disadari oleh teman-teman yang merasa lebih banyak lebih unggul menyapa yang tidak lebih unggul dan sebagainya itu satu situasi yang menyejukkan dan itulah yang menjadi semangat justru dari setiap agama saya pikir bisa membuka batas kita sekat-sekat kita apa ruang-ruang pikiran kita yang diskriminatif ruang-ruang pikiran kita yang antipati yang gak tahu terhadap agama lain nah lock-in inilah yang menjadi oase itu yang menurut gue keren banget dan semoga Habib Jafar Onat dan semua kru selalu diberkahi oleh gerakan harmonis selaget dan bunyi amin amin asik amin amin keren keren oke memang apa namanya seperti yang saya ceritakan tadi mungkin beberapa daerah seperti daerah kami di Bali itu untuk toleransi sudah cukup baik ya karena orang-orang di sana punya experience dengan orang-orang yang berbeda agama berbeda suku berbeda macem-macem lah berbedaannya tapi mungkin di grassroot itu banyak juga yang belum punya pengalaman itu sehingga dengan adanya konten-konten seperti ini yang dimulai dari Habib dan Bante yang keliling Indonesia terus teman-teman pendeta dan Romo juga keliling Indonesia untuk menyuarakan itu itu harapannya ya seperti cita-cita kita bersama yang dipegang oleh burung Garuda itu Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika itu bukan ujung dari perjalanan harapan kita Bineka Tunggal Ika itu adalah Bineka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu itu adalah keindahan selama perjalanan bangsa Indonesia jadi indah banget gitu sampai akhir nanti tujuan kita bersama ya kesejahteraan bangsa Indonesia gitu Banti ini kayaknya dari semua Banti ini yang paling intens ya nemenin kita ya bener-bener dari tahun lalu kalau sama gue juga udah lama di sela-sela lock-in season 1 season 2 juga gue sering sama Banti lock-in off-air juga selalu dibersamai oleh Banti Banti ini 1 inci lagi udah lock-in kali ya lock-in Banti ya kalau saya sendiri sering sangat bersyukur ya ada adanya konten-konten seperti ini jadi dapat memberikan satu inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda bahwa beragama itu tidak se apa ya seenggak asik itu gitu loh jadi kita para pemuka-pemuka agama di sini yang hadir di sini lah memang kita tidak mau kadang-kala kita tidak mewakili semua masing-masing agama kita dan saya sering bilang bahwa saya memang Banti pemuka agama Buddha tapi saya tidak bisa mewakili umat Buddha karena kadang-kala bahkan umat Buddha sendiri protes saya enggak Banti saya enggak seperti Banti Dira gitu tapi saya ingin menunjukkan bahwa Buddha itu seperti ini yang saya ketahui jadi bukan pandangan real dari Buddha semua tapi bagaimana anak-anak Indonesia saat ini mengenal agama-agama dan tokoh-tokoh lainnya bahkan sekarang di media sosial dan di konten login ini salah satunya memberi dambak positif bagi kawan-kawan yang berbeda agama mau langsung bertanya kepada yang bersangkutan mungkin dulu yang kita bilang tabu sekarang itu menjadi asik untuk bertanya yang enggak tahu dan itu menjadi salah satu bahkan seperti login ini bukan hanya di online di saat ini pas kita offline dan acara-acara lain di tempat-tempat lain login sudah menjadi salah satu acuan seperti login itu jadi kalau mau bikin acara jadi beberapa kali saya diundang ke beberapa acara seperti konteknya seperti login seperti ini jadi itu sudah menjadi rule bahkan di kampus bahkan di kalangan anak muda oh enggak apa-apa undang undang pemuka pemuka agama muda yang mungkin bisa memahami kita dan karena anak-anak muda sekarang untuk belajar agama itu seperti tadi yang ditanyakan Romo apa sih di Indonesia bahkan mungkin masyarakat ini mulai mungkin menjauh dari tempat ibadah saya ingin menanggapi hal itu masyarakat sekarang bukan menjauh dari agama tetapi lebih menjauh dari tempat ibadah karena banyak sekarang yang saya temui agama umat Buddha tanpa wihara Kristen tanpa gereja Islam tanpa masjid dan lain sebagainya karena mungkin cara berda'wah mungkin saya kalangan saya sendiri cara berda'wah mungkin cara berceramah dan cara melayani itu bukan jamannya lagi maka saya bahkan mengingatkan diri saya sendiri mungkin saya yang harus upgrade dan login ini salah satu upgrade cara bagaimana kita itu untuk berda'wah misalnya seperti itu kita tidak bisa membuat anak-anak muda itu harus seperti yang di tempat ibadah tapi bagaimana membuat mereka itu bertahap dalam pembelajaran itu salah satunya dan dampak ini sangat positif untuk masyarakat pada umumnya walaupun kadang-kadang negatif bagi saya tapi ini kalau gue bilangnya gini mungkin login itu tidak bisa mewakili atau bahkan tidak bisa memberi pesan-pesan dari agama atau umat beragama tapi paling enggak login ini cukup bisa memberi kesan tentang toleransi tentang keberagamaan yang asik itu dulu deh kesan gini deh ini seandainya gak ada suaranya dari tadi ngeliat orang dari latar berakang agama yang berbeda duduk bareng aja itu udah cukup itu pemandangan yang indah lu gak perlu ke Eropa gak perlu kemana-mana ini pemandangan yang indah gitu karena yang terpenting itu bagi gue dan benar sesuatu yang dulunya tabu sekarang sekarang itu menjadi tebu manis manis banyak dicari oke gitu jago nih jago ini 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 jago nih halal bro lihai lihai pemain pemain tadi dilirik terus loh cuan ini habib cuan ini tapi itu sih serius ya karena kadangkala bahkan dari apa dari kita-kita sendiri kadangkala kan mungkin dari buddhist dari habib sendiri kadangkala bahkan kita beberapa masyarakat tidak mengakui bahwa oh habib itu bukan mewakili umat islam kita bahkan bante tidak mau kali enggak tujuan saya bukan mewakili saya bukan mewakili buddhist tapi saya ingin menjadi saya umat buddha yang ingin saya lihatkan ke masyarakat saya seperti ini bahkan bisa meluruskan pandangan-pandangan salah masyarakat non-buddhist ke buddhist yang awalnya enggak berani ditanyakan karena yang ketemu bantenya mungkin harus gini harus takut ketemu bante lah gitu tapi sekarang ketemu bante diri ah bante diri wibawanya pun enggak ada gitu loh istilah jadi gampang tanyanya istilahnya seperti itu enggak membentuk jarak akhirnya bahkan mungkin umat buddha sering tanya ah bante kerjaannya podcast-podcast enggak pernah menyampaikan ajaran buddha bukan seperti itu tetapi bagaimana kita itu berusaha mesederhanakan bahasa bahasa agama kita masing-masing supaya bisa diterima di masyarakat kadangkala umat buddha sering protes gitu dan saya bilang kalian enggak tahu untuk saya belajar bahasa buddha ke bahasa masyarakat saya harus kuliah S2 sastra bahasa Indonesia loh ya sombong dingin enggak apa-apa kan kata orang itu sombong pada orang sombong kan berkah wah iya oh gitu ya bukan gitu kita ikut abib lah bid paketan kopi abc kahwa yang kemarin lu kirim ke rumah gue udah nyampe dan lu tahu enggak seisi rumah gue pada seneng banget jadi thanks to you karena lu baik banget udah kirim kopinya ya alhamdulillah sih kalau pada suka gue juga jadi seneng sih karena emang kopi abc kahwa itu perpaduan yang udah perfect banget udah ada kopi susu plus kurma yoi bib yoi kebaikan rumah yang sempurna kopi abc kahwa cocok buat temen ngopi gue sambil nyantai atau lagi bikin konten di rumah it's nice harumnya itu loh nan harumnya itu jadi pengen ngopi gue yaudah bib ntar abc syuting kita minum bareng ya bib sekarang kita bayangin aja aroma dan rasa kurma dari abc kopi kahwa i love it you love it everybody love it nah bib setelah gue pikir-pikir nih gue harus tanya full ke lu sih karena gue mikir gini ini kan bulan ramadhan ya lu ngasih kita kesempatan untuk bisa ngomongin apa ajaran agama kita di tengah hari raya lu ini hari raya kemenangan lu ya tapi lu berjiwa besar untuk ngedengerin ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia di tengah ramadhan beda kayaknya sih kalau bukan ramadhan nih bos ini lagi ramadhan lu berbesar hati dengerin kita semua yang ada disini bukan gue ya kita semua bukan gue ya kita semua gelap lagi murah tapi setelah gue pikir-pikir itu puncak sih karena ini hari raya lu lu membuka pintu untuk yuk gue mau dengerin semuanya dan gue harap pengen nonton juga bisa ngelakuin itu sepanjang hidup mereka sih ini gak ada kotak-kotak-kotak lagi kenapa? karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu tidak mengenal kemenangan tapi adalah kebersamaan makanya ketika beliau dalam randa petik menang di Mekah Fathu Mekah menguasai kota Mekah itu yang dilakukan adalah membuka kota Mekah untuk semua siapa saja karena kita itu memiliki claim of truth-nya sendiri-sendiri kok dan gak bisa dipaksain orang untuk beragama lu bisa maksa gue untuk ke gereja tapi lu gak bisa maksa gue untuk mengimani iman lu karena iman itu di hati sehingga hanya orang bodoh yang memaksa agamanya untuk orang lain jadi dan hanya orang yang tidak beriman atas agamanya yang dia menganggap dia bisa memaksa orang lain untuk ikut agamanya jadi memang bukan kemenangan yang yang dicari tapi ya kalau konteks agama ya kebenaran yang salah satu part of kebenaran itu adalah kebersamaan ini dan dan itulah rahmatan lil'alami rahmat bagi semesta dan itulah silaturrahmi seringkali lebaran hanya menjadi silaturrahmi antar umat islam dan gue ingin lebaran menjadi silaturrahmi antar umat beragama juga termasuk dengan yang tidak beragama dan ini pertanyaan terakhir buat lu nih itu udah siapa sih Nal? udah si formula apa-apa tuh soalnya sama warnanya kombinasi ini mau masuk ke situ ya? enggak maksudnya gue nih gue nih selalu selalu gue selalu nanya fashionnya oh enggak ini hari ini oke nih kayak apa kayak orang katolikmu mati iya kan iya kan kalau 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 pakai kafan mojitbok mojitbok tapi tapi itu itu apa sih it's called fashion baby yeah it's fashion yeah man gila gue lu gak pernah nyambrain juga tuh lah tuh ini begini iya tapi kan gak sampai ada itu dasi itu identiti gue tau si dasi yang panjang kupu identiti gue pengen cakek boleh gak gue gue minta satu hal untuk kebersamaan kita kita ini ini bukan hanya menjadi kebaikan kita disini tapi juga kebaikan kita nanti disana nah gue minta kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing untuk diamini oleh penonton sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing jadi gue minta kita berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan agama keyakinannya masing-masing semoga kebaikan kebaikan bagi kebaikan bagi seluruh manusia kebaikan bagi bangsa Indonesia dan kebaikan bagi ya kita lah dan kebaikan bagi login semoga bisa terus menjadi penerang menjadi uase bagi kegersangan dan kegelapan mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing selamat menikmati jadi yang pertama kali selesai gue tadi doa saya dulu iya saya juga iya pokoknya gue sama saya selesai tapi lihat yang lain belum gitu karena doa saya paling doa saya paling pendek saya cuma sabisata bawaan semoga semua makhluk hidup berbagi yaudah oh gitu banyak selalu yang paling lama biasanya Kristen baik Katolik maupun Protestan iya enggak gue sering Bapak Kambi dan Salam Maria pasti ya ada yang keteromong oh enggak iya iya enggak enggak selalu oh enggak selalu ya Kristen yang kurang panjang gue cuma nunggu bunyi aja ada yang ngomong enggak kalau gue yang begini kan kurang selesai enggak 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 gue spill ya kenapa gue bilang hanya berdoa mulai tapi enggak bilang berdoa selesai enggak akan pernah selesai karena enggak akan pernah selesai yang kedua karena gue enggak mau naikin ego gue bukan gue yang menentukan doa mereka selesai atau enggak tapi diri mereka sendiri sesuai dengan agama dan keyakinannya sendiri-sendiri makanya kita enggak ada doa selesai dan gue lihat kayaknya orang enggak doa karena pas gue buka mata orang enggak buka mata doa gue juga cuma simpel apa semoga tokoh-tokoh ini dilindungi oleh Tuhan Yesus that's it that's it terima kasih semua terima kasih semua yang sudah hadir ya dan semoga ini menjadi inspirasi lah bagi seluruh orang Indonesia amin amin sekali lagi gue pribadi ngucapin selamat harai Idul Fitri Abib ya oh terima kasih terima kasih selamat memperingati selamat Idul Fitri buat teman-teman crew selamat Idul Fitri selamat tradisi Idul Fitri itu salaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati